Kita masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa seorang oknum kepala desa diamankan oleh Satuan Narkotika Polres Mudang setelah kedapatan menggunakan syabu. Tidak hanya itu saja, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 4 buah paket kecil syabu siap pakai serta alat hisap syabu dari tangan tersangka. Unit Satuan Narkotika Polres Mudang mengamankan seorang oknum kepala desa yang tengah menggunakan syabu. DH merupakan kepala desa mulia sari yang masih aktif. Pelaku diamankan di wilayah giri mukti dan langsung digiring menuju Mapolres Sumedang untuk dimintai keterangan. Sebanyak 4 paket kecil sabu dan alat hisap diamankan oleh petugas. Kapolres Sumedang AKBP Hari Berata membenarkan oknum kepala desa diamankan oleh Satuan Narkotika Polres Sumedang. Memang terhadap salah satu oknum kepala desa di wilayah sumedang udara yang kita amankan bahwa muktinya ada 4 paket. yang kita kecil untuk kita kembangkan kepada badan yang menjual. Alhamdulillah kita sudah amankan ada beberapa, 3-3 tersangka dan sekitar 6 gram paket untuk siap jual. Dari tangan oknum kades tersebut juga ada 4 paket yang siap pakai yang bersangkutan memang selalu menggunakan hari ini dan juga dilakukan bersama-sama. Namun pada saat itu kita mengamankan oknum tersebut dalam habis mengkomplikasi transaksi jual beli sabu. Menurut pengakuan pelaku dirinya baru menggunakan sabu sejak 6 bulan terakhir dan biasanya dirinya membeli sabu seharga 500 ribu dan baru kemarin dia membeli 4 paket seharga 1 juta 200 ribu dari pengedar yang ada di Sumedang. Paket sendiri pak? Sementara? Enggak, sendiri pak. Paket sendiri? Iya. Satu paket berapa beli? 1 juta 200 ribu. Yang kecil itu? Enggak. Kan ada 4 kan? Ya semuanya itu kan 1 juta 200 ribu. Oh semuanya, berarti satu-satu itu berapa? Kalau biasanya saya beli, enggak lebih dari 5 ribu. Ah? Cuman kebetulan itu yang terakhir saya beli. Kalau bisa beli banyak? Emang di pesta? Enggak pak. Tadinya kan kata mereka itu mumpung barangnya ada, terus kan ini mau menjelang lebaran bulan puasa gitu. Oh biasanya stok susah? Ya semuanya 500 ribu, biasa paling besar 500 ribu, kadang 200 ribu ya. Selain mengamankan oknum kepada desa, petugas juga mengamankan dua tersangka pengguna lainnya, karena terbukti kedapatan memiliki sabu dengan modus penyimpanan beragam. Pelaku terjerat pasal 114 dan 112 nomor 35 tahun 2012, Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman penjara 10 tahun.